Intro Acara puncak Asian Economic Youth Assembly 2018 dengan perayaan Pasca Pemuda Internasional atau Asia Esther Celebration yang bertemakan Tuhan kirimkan terang dan kebenaranmu untuk memimpin kami yang berlangsung di Kabupaten Minasa Provinsi Sulawesi Utara yang dipusatkan di Stadion Mayasa Tondara hari Minggu 8 April 2018 berlangsung sukses dan meriah Acara ini diawali dengan selebrasi opening oleh ratusan pemuda dan pemudi gereja memasuki lapangan Stadion Mayasa Tondano Para peserta dan tamu undangan kemudian disambut dengan ucapan selamat datang oleh Pejabat Bupati Minasa Dr. Andes Voiko Herkules Mewo, DIA Upaya pemreligius pemuda internasional ini untuk merupakan suatu kehormatan dan penghargaan bagi pemerintah masyarakat Karena itu, dalam kesempatan yang berbahagi ini Ijitkan saya selaku Bupati Minasa menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta banitia balik pelaksanaan yang telah mempercayakan Tondano Minasa sebagai tempat pelaksanaan acara ini Dengan semangat, tolong semua masudara tolong semua ciptaan Tuhan maka pemerintah dan masyarakat Minasa berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan agita internasional ini Kiranya iklim kota Tondano yang sejuk dengan situasi masyarakat yang hidup rukun dan namai akan semakin memberi kesan khusus bagi seluruh peserta Asian Minister Celebration 2018 dan bagi pemerintah masyarakat Minasa melalui event ini akan semakin termotivasi untuk sedang tiasa berbena dalam rangka mempersiapkan diri sebagai tempat berumah dalam event-event yang akan datang tentunya dengan tepangan dan dukungan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Ketua Umum Panitia Insinyur Rita Dondokambei Tamuntuan Tema Umum Lord Seniorai Andrew Sulikas Tuhan kirimkan camaya dan kebenaranmu untuk memimpin kami tema khusus Koran Samua Cintaan Kuman yang ketiga tujuan dari pelaksanaan pertemuan pemuda ekomedis dan brand pask Asia tahun 2018 yang dikakui untuk mempertemukan pemuda di seluruh Asia dalam sebuah wadah ekumenis guna mengekspresikan pandangan mereka mengenai beberapa isu Asia yang sedang berkembang sebagai wadah untuk menganalisa merefleksikan dan memecahkan masalah mendasar yang dihadapi pemuda di Asia yang cepat berkembang membina hubungan internasional yang baik antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara luar negri khususnya negara-negara Asia mempromosikan kehidupan budaya kehidupan religi dalam faktor yang sederansi antara kumat beragama yang ada di Indonesia khususnya yang ada di seluruh suntara selanjutnya ibadah perayaan dipimpin Sekretaris Umum Badan Pekerja Majelis Inu Dugemin pendeta Evertangal STH MPDK dan khutbah oleh pendeta Dr. Henry T. Lembang selaku ketua Persatuan Gereja Indonesia pendeta Lembang dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab di kitab Ephesus 5 ayat 8-11 dalam inti khutbahnya mengajak semua umat yang percaya kepada Tuhan agar hidup dalam terang kebenaran Tuhan serta menjadi berkat karena kita manusia telah ditebus oleh darahnya Pesan Pasca kemudian disampaikan oleh Dr. Matthew George Junakara yang adalah General Sekretaris of the Christian Conference of Asia di mana beliau mengajak seluruh pemuda Kristen Asia dapat memaknai Pasca tahun ini dengan pemberian diri kepada Tuhan They allow the constituency of Christians from different regions in Asia starting from West Asia from Iran to East Asia in Japan and in the north of Asia from Nepal to New Zealand in the south on behalf of the Christian Conference of Asia 65 million Christians I take this opportunity to greet you on this occasion of the resurrection of our Lord Jesus Christ You know that the Christian world celebrates the Easter the resurrection of Jesus Christ today on 8th April mainly in the Orthodox world taking the need to bring together the Easter the International Churches and the Eastern Churches again we express our deep appreciation and may God's abundant basis continue to bless all of you and also I take this opportunity to congratulate and also express our appreciation to the the authorities of the North Sulawesi Provincial Government especially the Governor the Vice Governor and all his administration and also the Indonesian Government and as well as the member churches of CCA in Indonesia Selanjutnya juga acara yang turut diselingi lagi pujian oleh Juara Indonesian Idol 2004 Joy Tobing dan Juara Indonesia Idol 2012 Regina Ivanova diisi sambutan oleh Ketua Pemuda Sinodogumim Priscilia Tangel yang pada intinya mengajak pemuda untuk menjauhi narkoba dan seks bebas serta tangkal penyebaran hoax yang ditemui berikutnya terus berikutnya dan menjauh share terus berikutnya enak kepada kemudian Kata-kata imanku tak perlu besar, semua Iman ku tak perlu besar, cukup sebut dikundang Karena dia, yang bekerja Bukanlah ku lakadaku, ku tak takut, ku tak gentar Semua musuh kebantar Semua musuh kebantar Semua jenis yang jenis yang jenis Tuhan Semua musuh kebantar Semua musuh kebantar Semua musuh kebantar Sementara Ketua PPMS BUMIM, Pendeta Dr. Hein Erina Pada pesan paskan mengajak pemuda Kristen melayani Tuhan Semua musuh kebantaran 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 Tuhan Not only in the national level, not only in regional level, but also internationally, we are members of the evangelical and evangelical who are whole world. Not only in the national level, but also in the national level, but also in the national level, we are part of the evangelical, even in Indonesia, all Israel, and all the world. Sementara Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia, Republik Indonesia, Dr. Yasona Lawli dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan Pasca hari ini merupakan peringatan bagi umat manusia, di mana kemenangan bagi Yesus Kristus atas dosa umat manusia. Sementara Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia Sementara Menteri Hukum dan Hak Asesi Manusia, Republik Indonesia, Republik Indonesia pendekasi atas dosa umat manusia. selamat menikmati 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 selamat menikmati